Armada transportasi massal Transjakarta kini bertambah dengan kedatangan 68 armada baru untuk melayani penumpang koridor 1 Blok M ke kota. Sejak 1 Januari lalu, 10 bus telah diuji cobakan. Sementara 23 bus buatan Songtong China sudah siap dioperasikan, dan 43 lainnya baru saja tiba di pelabuhan Tanjung Priok Sabtu lalu. Bus baru ini terbilang lebih nyaman, karena kabin lebih luas dan AC otomatis menyesuaikan suhu ketika penumpang bertambah. Inilah bus Transjakarta yang paling baru yang berasal dari China. Nah bus ini memang masih terasa sangat nyaman meskipun lantainya becek karena di luar sedang hujan. Tetapi yang pasti bus ini juga masih memiliki aroma yang segar dan juga kebersihan masih sangat terjaga. Dan perbedaannya dibandingkan dengan bus gandeng sebelumnya, bus Transjakarta ini juga dilengkapi dengan CCTV. Jadi pengambuninya bisa memantau apa yang terjadi di bagian penumpang. Bus baru yang dilengkapi alarm yang otomatis berbunyi ketika penumpang berlebihan ini bisa memuat hingga 200 orang. Ditambah dengan pemasangan 4 unit CCTV yang memberikan rasa aman terutama bagi penumpang perempuan. Lebih bersih, lebih nyaman, terus lebih aman aja karena ada CCTV-nya kan. Iya mungkin lebih dijaga aja ya sama penggunanya atau yang karyawan-karyawan yang lainnya juga. Iya biar nggak cepat rusak juga. Pertanyaannya kini adalah, berapa lamakah kenyamanan ini bisa dirasakan penumpang? Bus-bus Transjakarta sebelumnya bahkan sudah rusak di tahun ketiga pengoperasiannya. Interior telah lusuh, kerap kali tercium aroma tidak sedap, dan AC kerap kali mati. Jumlah armada pun makin berkurang karena sebagian bus rusak parah karena ambuk masa, kecelakaan, meledak, dan terbakar. Padahal setiap harinya ribuan penumpang Transjakarta rela antri demi terangkut ke tempat tujuan. Recananya bulan Oktober nanti 76 bis gandeng senilai 4 miliar rupiah akan menyusul disiapkan untuk koridor 2 dan 3. Lianita Ruhiat, Ari Setiakusupan, Jakarta